Halo Halo, selamat datang di video ini, 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 kita masih mempelajari tentang kelas 10 dan kedua, mengenai dunia hewan kelompok infected plantar yaitu Mariska bagian dari kelas 10 dan kedua, mengenai Mariska kali ini, jadi Mariska ini merupakan hewan-hewan yang sebenarnya bagian tubuhnya dilunak, langsung saja kita lihat ciri-ciri yang pertama itu tubuhnya lunak, kemudian tampak rangkaan, selanjutnya tubuhnya itu biasanya bersifat bilateral simetris, berbungkus dalam cangkang berkabur, dari set-setnya sendiri, kemudian itu ya habitatnya tersebaruan mengenai beratan, air tawar sampai dengan air laut, kemudian tubuhnya itu diselubungi oleh mortal yang membatasi tubuh dengan cangkangnya, selanjutnya ada yang bercangkang, kemudian juga ada yang tidak bercangkang, dan mempunyai sistem respirasi, reproduksi, kemudian ekskresi dan digesti yang komplek, sistem perencenaannya, perdaraan-daraannya terbuka, kemudian jantung terdiri dari beberapa ruang, selanjutnya ini merupakan beberapa ciri ya, beberapa ciri, beberapa contoh dari kelompok polis kainan, jadinya ada gelang gastropona disini, ada gelang cepalpona, kemudian ada gelang palki ya, disini juga ada poliplachopona, jadi dia semuanya seperti ini, stropona, jadi menurutnya tergolong dalam kelompok molusca, selanjutnya, selanjutnya, ini merupakan siklus hidup dari molusca ini, disini saya baru contoh adalah siput ya, jadi ini siput yang mereka hidup di Tawa, jadi bisa dilihat disini, siput hidupnya selama kurang lebih 60 hari, sampai dilihat dari mulai diterlur sampai diterlur sampai diterlur, jadi siput dewasa itu dia membutuhkan waktu kurang lebih 60 hari, jadi bisa dilihat disini kita mulai dari siput dewasa ya, jadi ketika siput dewasa ini sudah memiliki kematangan secara seksual, makanya akan mengeluarkan telur ya, telur-telurnya itu bisa ditemukan banyak di beberapa tumbuhan yang ada di Tawa, misalnya pada kerumpukan maupun pada padih, sekitaran batang padi atau umur padinya ya, jadi kemudian ketika telur-telur ini sudah mulai mental pada beberapa tumbuhan, kita memiliki kematangan, umumnya bisa kita temukan di Sawa itu, ini biasanya berwarna pink, kemudian berwarna coklatan, kemudian biasanya kita memiliki kematangan yang berwarna peti, jadi tergantung dari jenis siput ini, selanjutnya ketika ini sudah menempel pada, dikeluarkan dalam menempel pada tegelapa, jenis tumbuhan atau daun, jenis tumbuhan atau daun, makanya dia akan mengalami masa dikubasi kurang lebih 7 sampai 14 hari, setelah itu, setelah melewati masa dikubasi, maka telurnya akan berlain mental, selanjutnya pada waktu 15-20 hari makanya akan berubah menjadi siput muda, setelah melewati masa ini, ketika masa 59 hari makanya akan menjadi siput muda, dan bisa saja reproduksinya akan tiap lagi selamatkan, jadi masa reproduksinya itu kurang lebih 60 hari sampai sampai setiap setiap tahun, oke deh, selanjutnya itu mengenai bagian kelas dari, modus kali ini pertama, ada kelas, atau kokora, contohnya itu ada Mpnemi apa-baik, ini merupakan jenis mirip dengan cacing, namun ini itu tidak bercabang, hanya dikubasi nopel yang melihat, jadi biasanya cacing itu kan memiliki statement, jadi pada bagian tubuh sentara ini, dia tidak memiliki statement untuk jelas alat aglocopora ini, selanjutnya itu kelas monoplakopora, jadi saya lihat di sini contohnya itu Neodymina galactyl, dimana ini itu umumnya mempunyai cangkang tunggal, karena misalnya itu ganda misalnya, saya lihat di sini struktur dari tubuhnya, dari spesies ini itu ada di bagian napas sinir dan mulut, di bagian sini ada belagiannya, dan di sini ada gils, atau instan, yang tertentu di bagian pernafasan, yang di sini ada di bawah, atau bagian dari cangkang yang di sini, kemudian, pembatas antara cangkang dan di bagian dalamnya itu, berupa mampel, dan di sini ada bagian dari situ pembulut sinir, yang menurut saya sistem pencernaan, kemudian, di sini dapat digunakan di bagian bawah, itu terhubung dengan sistem pencernaan, ini merupakan arus, dan di sini ada di sini. Oke, selanjutnya, ini merupakan kelas poliplakopora, jadi kelas ini itu, umumnya, tubuhnya itu bilateral, jadi kemudian, terdapat di bagian sentral, memanjang kegelapan gelur, dan kemudian itu dilindungi oleh beberapa papan gerkapur, di mana biasanya terdiri atas 8, kemudian, ruangan terlalu banyak mengandung insan, habitatnya itu biasanya ada di awan, kemudian, terdapat beberapa perbatuan, dengan meningkatkan tubuhnya, dan di selama ini, biasanya itu biotechus, sewus, kemudian, tapi ada juga, yang hematron, kemudian, fertilisasi terjadi sejarah eksternal, jadi, hewan tubuhnya, pada umum itu, berkeluar sekitar 200 butir, saya tadi berkeluar, jadi, hewan tubuhnya itu, sangat banyak, apa namanya, populasi yang beralang, karena, dilihat dari situ, apa namanya, cara depurusnya, di mana satu bikinnya, bisa menghasilkan, sampai 200 berapa, cukup banyak, bisa disitu, maksudnya, keperluarannya itu, jika dilihat dari, cara depurusnya, sangat bening, kecuali, mungkin dari, faktor lingkungan, jadi, di sini, dari, paling populanya, adalah, kriptop, citoneste, di mana, bisa dilihat di sini, struktur tubuhnya itu, di sini, ada, jadi, bagian, 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 sistem penjagaannya, kemudian, di sini, di belakangnya, adalah, gelas, spaskopoda, jadi, gelas ini, itu, memiliki, cangkan, berbentuk tena, atau, gari, gajah yang panjang, tubuhnya itu, memanjang, dorso pentral, kemudian, kepala, rudimental, atau menyusut, kakinya itu, lanjut berguna, untuk, menggali lumpur, habisannya, umumnya, di laut sampai, ke dalam, 500 meter, di atas permukaan laut, jenis, kelaminnya, bersifat, mengalami, bentuk, larsa, strokopor, di dekat mulut, biasanya, terdapat, semacam tentakel, untuk, alat, perabak, yang, menangkap, mikropora, dan juga, mikropona, berupa, plantol, secara, skaskopor, yang itu, bernafas, menggunakan, gora mata, dan tidak, memiliki, intang, contohnya, bisa dilihat disini, ada, dentalium, morfologi, itu, ya, dan disini, ada strukturnya, seperti, disini, bisa dilihat, pada atas, ada, ada, genjil, cereblahnya, disini, ada, bagian, mulut, yang berhubungkan dengan, ini, kemudian, disini ada, apa namanya, water alat, transportnya, kemudian, disini ada, torch, atau bagian, lambung, dan disini ada, root, coil, bisa dilihat, di bagian sini, berwarna, ini, ada, bagian dari usutnya, selanjutnya, disini ada, bagian A, ya, oke, selanjutnya, itu, kelas gastropora, jadi, kelas gastropora, itu, merupakan, kelas, kelompok, dari, jadi, kasiput-siputan, jadi, umumnya, gastropora ini, dikenalkan, sebagainya, yang berkah, jadi, ia memiliki otak, yang tipi, untuk merahnya, kebanyakan, itu, memiliki cangkok, kemudian, kepalanya, dengan, tentakel, itu, bergula, dua, atau empat, memiliki, apa namanya, radila, atau lebar paru, untuk, memiliki, makanan, kemudian, memiliki, pintik mata, sebagai, polporeceptor, biasanya, terdapat, di ujung tentakel, yang panjang, tentakel pendek, berhubungi, sebagai, kemoreceptor, dan, juga, ini, bernapas, dengan, atau, paru-paru, disesuaikan, dengan, habitatnya, jika, dia diarah, makanya, bernapas, dengan paru-paru, namun, di dalam air, makanya, dia bernapas, dengan, kemudian, dan, dan, selanjutnya, diensi, diensi, dan, atau, dan, makrogini. Oke, selanjutnya, itu, kelas, ini, contohnya, pagina SP, ya, kemudian, bisa dilihat di sini, struktur tubuhnya sangat kompleks, dimana, di sini ada mata, kemudian mulut, kemudian, di sini juga ada lidah, di sini ada penit, juga pagina di sini, kemudian, di sini ada parunya, di sini ada tepung bolong, kemudian aneh, di bagian sini, di sini ada lubang, pengeluaran, mengumpulkan kakinya, bagian tubuh luar, Anda sering memperhatikan, sukses, sukses yang berjalan, itu kan, dia memiliki, bagian luar, sering meneluarkan mulutnya, di situ gunnya, dan itu, yang Anda lihat menempel, bagian yang pada suatu sutera, itu merupakan bagian dari tangannya, dan bagian ini adalah hatinya, bagian ini adalah di jalannya, di sini juga, jadi ada mantel, batas, antara, apa namanya, cangkang, dan juga terbagian dalamnya, di sini ada bagian perutnya, di sini ada bagian khusus, kemudian ini kelejar kelamin kemudian bisa tidak komosipun bisa lihat ini bagian bercang kelamin kemudian ini bagian kelejar kelamin paru-paru jadi ini cukup kompleks selanjutnya adalah kelas Cipalupoda jadi kelas Cipalupoda ini memiliki bagian kepala yang jelas mata besar berkembang baik seperti mata kemudian Cipalupoda ini memiliki tersebut kelembagian kepalanya berjumlah 8-10 buah untuk menangkap mata atau memeladiri kemudian semua hewan Cipalupoda ini tidak bercakang jadi mereka tidak memiliki cakang kemudian dia memiliki pelinjar cinta yang menghasilkan cairan cinta yang berguna untuk mengelabui mata jadi bisa dilihat ya biasanya kalau kita menemukan itu ada suatu cairan tinta ya di dalam yang bisa kita temukan di sana jadi tidak apa namanya di sekalam ini terpisah begitu dan tidak mengalami pake larva dan ini memiliki itu kromatopopra yang dapat mengubah warna tubuh dalam waktu mengikasi warna bimba yang ada di sekitar ini jadi ini itu yang mirip dengan hewan yang biasa yang akan dikenali yaitu tubuh gue bisa lihat di sini contohnya kalau ada lojibun ini adalah kalau kita cumbu-cumbu dan ini bisa dilihat struktur tubuhnya juga sangat lengkap di sini ada guna bisa dilihat pada bawang kenawana bagian sini ada bagian sepung kemudian bagian bagian yang ada jatuh kemudian ada jatuh kemudian bagian ada jatuh kemudian ada jatuh kemudian ada jatuh ini adalah ini beranungnya bagian ini bagian berbuka kemudian di bagian area yang tidak ditempat beberapa order bagian dalam ini merupakan perut kemudian ini merupakan sintonya kemudian bagian ini merupakan keakal kemudian ini adalah mata bagian ini merupakan bagian juga mantel dan ini tentacle bagian ini merupakan mantel bagian tubuh bagian dari tubuhnya biasanya sangat lemah seperti lempar 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 hati yang berwarna unis dan ini akan berbuka kemudian ini merupakan lambungnya ini bagian dari monster yang telah adalah cangkang dalamnya jadi biasanya akan ditari di cangkang dalamnya jadi berupa semacam plastik itu kalau kita kita membeli dan memperhatikan bagian dalamnya oke selanjutnya itu kelas jepalopoda jadi kelas jepalopoda ini itu bisa dilihat disini contohnya karta enziklopedia sebab ini seperti bifalpi ya ini umumnya cipalopoda ini berkasi hewan yang berkasi pipi ini bentukannya itu pipi atau seperti kapak disebut juga apa namanya bifalpi yang dipersekatan sebelumnya cangkarnya itu terdiri dari dua kakut alfalfa ada juga yang menanamkan tubuhnya pada permukaan pasur biasa seperti itu mereka mereka didik kemudian lamel libra di insang itu berbentuk lembaran terakhirnya bentuk tubuhnya sebenarnya diartawah atau di laut kemudian memiliki obat penggerak cangkang yang dinamakan otot aduktor meliputi otot aduktor anterior dan otot aduktor aduktor ini untuk membuka dan tekan cangkang jadi cangkang terdiri dari 3 habisan ter beam ter Ми labisan paling luas mempunyai ter isto kemudian yang kedua itu ada lapisan simastik ini merupakan lapisan tengah tebal tersebut oleh kristal calcium carbonate atau ClCO2 beruntuk risma kemudian berikutnya ada nakrean dimana nakrean ini merupakan lapisan dalam termasya, mentiara jadi, e-charta, e-chipopoeia ini biasanya mereka itu menghasilkan mentiara jadi, mutiara itu sedikit berjelit jadi, mutiara itu bisa terbentuk karena kan di e-charta ini membuka dan menutup mulutnya ketika ia kemasukan pasir di dalam mulutnya itu maka itu pasir akan menetap di dalam dan untuk melindungi bagian tubuhnya agar tidak terluka maka ada suatu cairan di dalam tubuh dari e-charta ini sehingga untuk membuat, apa namanya, menutupi dari pasir tadi dan lama-kelamaan karena ini terus ditambah maka ia akan berubah membentuk mutiara jadi kurang lebih seperti itu problemnya selanjutnya, untuk sistem saras dari kelompok ini itu biasanya yang terdapat di atas ganglion anterior yang terdapat di sebelah ventral lambung kemudian ganglion sedang terdapat pada kaki kemudian ganglion posterior terdapat di sebelah otot aduktor posterior seperti itu terasa oke, semuanya terasa cukup yang terjelaskan di video kali ini jika asibadi sekalian masih memiliki pertanyaan yang dirasa belum jelas silahkan saja tanyakan di kolom komentar ya terima kasih telah menonton selamat menikmati terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati